Hai Oke teman-teman sekarang lanjut saya akan menyelesaikan bikin helmnya ya kali ini saya akan menggabungkan semuanya terlebih dahulu saya akan Hai memunculkan lagi puref hai 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 saya akan cari dulu hai 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 I menggunakan gambar sebagai referensi selamat menikmati 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 union selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati hai 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 seperti ini seperti itu teman-teman Hai cara menggabungkan objeknya Hai eh Hai bila teman-teman ingin membuat pola papercraft sendiri lebih diperhatikan untuk ini ya Hai untuk polikonya jika ada yang bisa disederhanakan kita sederhanakan contohnya di sini ini terlalu rapat kita bisa bikin lebih simpel jadi kita mulai dari titik ini kemudian berakhir di titik ini kita klik kanan kemudian dissolve vertice Oh maaf kita pakai X saja ya Hai kita pakai X dissolve agis Hai jadi kita leburkan Hai agis garisnya yang kita leburkan Hai juga disini kita bisa leburkan X dissolve agis disini juga X dissolve agis ini X dissolve agis X dissolve agis disof edges disof edges kita bisa disof edges disini juga disini disof edges setelah kita sederhanakan kita bisa tambahkan geometri disini k tentukan disini klik spasi kita sisakan 4 poligon 4 poligon termasuk yang disini ini akan jadi masalah kita lihat disini kita tambahkan geometri disini ini kita geser gabung kesini selamat menikmati silika selamat menikmati selamat menikmati oke prinsipnya seperti itu teman-teman buat yang gue pengen bikin papercraft sendiri prinsip editnya seperti itu jadi sekarang kita tinggal export ya ini akan saya hilangkan saja export webfront obj webfront obj kita bikin webfront obj oke sebentar kita hanya ini export obj seleksi seleksi oke oke ya datanya sudah tersimpan dan teman-teman bisa membuat pola di software pepakura desainer oke seperti itu terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati